Kita kadang menganggap bahwa hantu atau makhluk gaib hanya ada di daratan. Kalau kamu masih menganggap demikian, itu salah besar. Perlu diketahui untuk semua, kalau sebenarnya makhluk gaib atau hantu itu berada di manapun. Itu bukan opini semata, sudah banyak catatan yang menjelaskan bahwa di air juga tersimpan misteri kehidupan makhluk gaib. Hantu air dipercaya sering melakukan kejahatan terhadap manusia yang berenang atau mengunjungi kawasan yang dikuasai hantu ini. Hantu air juga dianggap lebih kejam dibanding hantu-hantu darat seperti Pocong, Kuntilanak, dan Genderuo. Di Indonesia hantu air sendiri memiliki sebutan berbeda setiap daerahnya. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut sebutan hantu air dari masing-masing daerah. 1. Antu Banyu, Palembang Antu Banyu mampu membuat masyarakat kota Palembang terutama di pesisir sungai Musi Parno karena cerita ini terus berkembang hingga saat ini. Dikabarkan Antu Banyu sering disosokkan seperti anak kecil berambut panjang yang sering membunuh siapa saja di dekatnya menggunakan rambutnya. 2. Kekek, Jawa Barat dan Banten Mirip dengan Antu Banyu, di Jawa Barat dan Banten hantu ini akrab disebut dengan kekek. Sering menjelma menjadi anak kecil bahkan bayi. Terkadang menyerupai tikar pandan yang kemudian akan menggulung siapa saja di dekatnya hingga mati ditenggelamkan. 3. Kalap, Jawa Timur Di Jawa Timur juga memiliki sebutan khusus untuk hantu air yakni kalap. Sering muncul di sore hari menuju senja, kalap disebut-sebut sering menyerupai menjadi tikar, karpet atau plastik yang tujuannya memanipulasi pandangan manusia hingga kalap menenggelamkan manusia tersebut. 4. Rabing, Kalimantan Tidak cukup sampai di sana, di Kalimantan hantu air ini disebut dengan nama Rabing. Belum terlalu banyak dukun meneliti makhluk ini, tetapi diceritakan Rabing mampu membuat sejagat Kalimantan terutama bagian selatan geger dan diteror. 5. Onggo Inggi, Jawa Tengah Masyarakat Solo di Jawa Tengah sudah familiar dengan sosok penunggu sungai Bengawan Solo satu ini. Warga bantaran Kali Bengawan Solo menyebut sosok penunggu ini dengan panggilan Onggo Inggi. Sosok satu ini berbentuk kepala tanpa badan yang mempunyai rambut panjang, di mana rambutnya tersebut kerap digunakan Onggo Inggi untuk melilip mangsanya yang akan diambil jiwanya. Selain itu, Onggo Inggi juga digambarkan dengan kulit pucat bahkan terlihat melepuh dengan gigi taring seperti biji timun. Ya, itulah lima jenis hantu air penunggu sungai yang sering memakan korban manusia.